Hai ngomong apa ngomongin iya iya kita mulai jauh oke testing 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 misal nih ya kita bermasalah dia channel bisa tergiat sambil tidak aneh jadi bisa banget Tentu nggak bisa dong nggak bisa susah ya susah banget apalagi yang sangat-sangat minum dulu biar enak suaranya masih kalau omong agak penasin ya Iya oke oke ini sudah mulai recording sih Mas Tio kita mau sharing kerja di SNM dulu iya banyak banget yang tanya DM boleh kan nanti aku cantumin Instagramnya boleh dong jadi nanti di description box aku taruh Instagramnya Mas ya oke baik ini pertanyaan pertama yang paling sering muncul oke pertama Mas Tio di SNM sebagai apa aku dulu pertama itu jadi section manager disana ya itu tugasnya Mas Tio apa tugasnya aku itu yang pertama sih enggak lah tapi aku dulu pernah backup di HR oke itu selama berapa bulan ya tiga bulan aku backup HR dan itu juga pernah interview juga recruitment anak-anak yang mau masuk di situ SSA baru kayak gitu training dan lain-lain oke nih pertanyaan yang sering muncul adalah gimana cara ngelamar selama kerja di HNM lama kerja di HNM sekarang mudah banget bisa scan QR langsung email juga bisa tergantung kebutuhan setiap store misalkan setiap store butuh SA atau butuh cleaner mungkin kayak gitu jadi nanti tinggal mencantumkan judulnya aja SA nanti pasti ada email setiap toko misalkan tuh SA di Tunjungan Pelasa nanti ada email sendiri untuk ke Tunjungan Pelasa dan lain-lain terus kalau orang yang mau ngelamar scannya gimana ini dapat infonya dari mana itu bisa biasanya kita share di IG sih jadi biasanya ada share IG untuk lowongan atau nggak gitu story-story anak yang kejar disitu dan pastinya mereka juga repost terus repost-repost kayak gitu oh gitu ya kalau misalkan aja berarti ya kalau misalkan bisa atau nggak gitu ke storenya aja juga ada kok di depan tokonya scan untuk itu Oh berarti kalau lockernya open ada 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 bannernya di depan toko masing-masing toko nanti tinggal scan aja terus tinggal cantumkan CV nanti kita akan ngubungin kayak gitu biasanya posisi apa sih biasanya sih posisinya banyak ada yang SA dan juga ada yang section manager kayak gitu nah ini tinggal cantumkan aja selektornya tetap dari pihak dari pihak toko pihak SNM iya nanti pasti yang yang memenuhi kriteria mungkin dari tinggi badan atau apa pengalaman nanti akan dipanggil dan untuk interview paling sekitar dua minggu kalau misalkan membutuhkan banget gitu ya satu minggu bisa langsung dihubungi gitu terus masih banyak banget pertanyaan bisa nggak sih sambil kuliah nah kalau ini agak susah ya kalau misalkan memang mau disambil kuliah kayaknya belum bisa untuk sekarang tapi kan semua kan ada pilihan ya mungkin kalau misalkan sudah semester akhir itu mungkin bisa soalnya kan nggak setiap hari ke kampus ya tapi kalau misalkan baru awal lebih baik jangan nanti soalnya nggak bisa bagi waktu juga soalnya untuk jadwal tidak bisa menyesuaikan anaknya anaknya harus menyesuaikan jadwal di HNM sendiri soalnya kan kita ngesift shift 1 shift 2 gitu kan shift 1 pagi sampai sore shift 2 itu sore sampai jam 11 kadang jam 12 malam jadi nggak bisa kayaknya kalau kayak gitu oke terus berarti nggak disarankan untuk yang semester-semester awal tidak bisa nanti tambah nggak fokus kayak gitu kalau misalkan kontra itu pertama itu probation selama 3 bulan probation selama 3 bulan tapi setiap bulan kita ada kayak evaluasi itu kalau misalkan oke akan diperpanjang sampai 1 tahun dan maksimal kontra itu sampai 3 tahun kalau misalkan anak SA itu bagus atau nggak gitu punya punya apa ya punya kemampuan lebih lebih pintar atau apa maksimalnya bisa 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 kita trial untuk jadi seorang session manager atau nggak gitu PM oh gitu kalau misalkan tamatan SMA juga bisa 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 banget tamatan SMA bisa banget kalau dia punya kemauan punya keinginan punya punya kemampuan yang layak pasti akan naik tergantung orangnya jadi kerja disitu itu sama seperti kita belajar kalau misalkan kalian kemampuannya ya gitu-gitu aja ya jadi SA terus tapi kalau misalkan oke maka di tahun ketiga akan di trial sebagai VM atau sebagai session manager operasional kayak gitu kalau setelah kita masukin CV nih Kak Tio itu untuk bahasa Inggris gimana harus bagus banget atau bahasa Inggris itu kalau kalian mempunyai kemampuan yang bagus lebih bagus sih tapi kalau misalkan belum mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup setidaknya bisa mengaktikan sedikit-sedikit lah boleh kalau misalkan perkenalan atau apa gitu nggak apa-apa yang penting PD aja kalau misalkan kalian emang nggak punya kemampuan sama sama sekali coba aja nggak apa-apa pasti kalian kan punya kemampuan lain mungkin dalam segi berbicara segi mungkin dari segi melihat-melihat kemampuan VM atau kita lihat mix and match-nya oke atau tidak kayak gitu kan pasti bagus jadi intinya coba aja dulu coba aja dulu nanti Tuhan yang menemukan iya iya betul oke terus tadi apa lagi pertanyaan biasanya untuk itu ada eh maksimal umur untuk ngelaman oke kalau maksimal umur yang mau ngelaman itu kalau misalkan berapa ya 28 deh itu udah mentok sih kalau punya pengalaman kalau misalkan yang flash graduate atau pengalamannya apa ya minimal maksimal 26 sih 28 itu udah udah banyak pertimbangan ya paling aman 26 maksimalnya masih bisa ya? iya masih kalau biasanya tanya kalau ijazahnya belum keluar pakai SKC apa gitu? boleh pakai pakai surat ini ya surat perulusan sementara? lulus buat perulusan boleh ya nanti kan pasti kalau misalkan kalian keluar suratnya bisa nanti menyusul begitu terus masalah apalagi ya target ada target nggak sih? kalau target itu pasti ada di setiap kita kerja di retail kerja di penjualan itu pasti ada target dan target kita itu tim jadi gimana caranya kita bisa membawur sama tim terus kompak tim worknya kayak gimana kayak gitu aja sih jadi pasti bisa pertanyaan terakhir yang sedikit sensitif tapi kayaknya penting banget apa itu ya? enak nggak sih kak kerja di H&M? enak sih enak ya enak kok enak kalau misalkan kalian pingin mempunyai level lebih tinggi atau nggak gitu punya punya mindset ke depan mau jadi apa try it oke bagus kok selamat mencoba ya untuk temen-temen kerjanya juga asik juga ya kak? asik enak disitu kayak kekeluargaan tim worknya oke on time manajemen shiftnya on time kayak gitu selerinya? selerinya kalau seleri itu sama aja kita pakai UMK juga nggak ada lembur jadi kita kerjanya 1 hari 9 jam seperti itu libur 1 bulan 5 kali ya sama aja sih kayak kita lain udah UMR tapi kalau kalian capai target maka akan dapat insentif insentif penjualan mungkin ada insentif atomi kayak penjualan atomi kayak gitu kompetitif untuk itu kalau di HNM kita sistemnya nggak nahan ijasa sih karena itu kan juga tidak diperbolehkan oleh Depnaker ya kita sistemnya nggak ada nahan ijasa kalau misalkan kalian resign atau nggak itu ya one my notice ini semua akan lancar dalam segi mungkin sisa gaji dan lain-lain fair banget untuk menjadi ini di HNM jadi rekomen banget untuk orang-orang yang pengen berkarir di dunia retail fashion iya di HNM ini betul banget cocok ya cocok batu loncatan pertama batu loncatan boleh atau nggak gitu sebagai batu utama juga oke banget kalau misal nih aku pengen melamar sebagai sales advisor atau SA di HNM apa yang harus aku persiapkan nih gak? supaya memperbesar peluangku untuk lolos kerja di HNM oke yang penting kalian harus punya public speaking yang bagus kita di sekolah kan juga diajarin kan public speaking atau nggak gitu kita bicara di depan seperti apa terus intinya percaya diri sih confident terus kita juga bisa menjual barang dengan baik intinya itu sih dan terutama attitude untuk attitude juga harus diperhatikan dan juga untuk apa namanya terlambat itu namanya apa? attendance untuk attendance juga perlu perlu diperhatikan juga jadi untuk yang kalian yang males-malesan atau masih masih mager atau apa mepet-mepet itu mending jangan ya karena di sini itu attendance untuk untuk kayak gitu sangat diperhatikan sekali oke kalau misal aku naruh CP secara langsung gitu bisa kak? lupa kertas gitu? boleh bisa juga? bisa nanti kalian pergi ke HNM yang dekat dengan rumah bisa langsung dititikkan ke security yang ada di HNM nanti akan kita proses kalau memang butuh dipanggil gitu? iya betul sekali oke terus ada berapa sesi interview kak? setelah kalau interview itu nanti biasanya ada tiga sesi tiga sesi atau dua sesi biasanya itu dengan session manager yang backup apa namanya recruitment yang pertama terus yang kedua ke store manager atau assistant store manager yang ketiga ke area manager baik itu dari segi SA semua ke area manager dari tiga sesi itu oke maka akan langsung akan langsung kita hubungi untuk bekerja dan kontak kalian dengan kontak seperti itu pertanyaan terakhir biasanya yang ditanyain apa aja ketika interview? hmm standar sih kita interview itu tidak menanyai tentang nilai atau apa kalian yang pasti kalian bisa mendeskripsikan diri kalian terus seperti itu untuk mengenalkan diri kalian dengan baik dengan lancar dan menjawab sesuatu yang di pertanyakan itu dengan lancar nanti pasti kalian akan masuk yang pasti pada intinya public speaking kalian harus bagus nih dan juga jangan berpercaya diri aja kayak gitu untuk outfitnya gimana kak? bebas atau outfitnya disarankan memakai outfit yang bebas tapi rapi fashionable juga boleh asal rapi kayak gitu kayaknya sudah cukup ya 12 menit untuk membahas sekitar kok cepet ya? H&M 12 menit nextnya kita akan bahas berbagai retail-retail yang lain karena Mas Tio ini pengalamannya banyak banget jadi kalau mungkin mau nambah pertanyaan silahkan drop pertanyaan di komen di bawah ya nanti aku semakin untuk instagramnya Mas Tio kalau kalian pengen tanya-tanya lebih jelas ke instagramnya Mas Tio oke? ini dadah the behind the screen oh iya maaf sih Mas Tio ini sama-sama Grita ini bisa sehot kita tampil henteng alak ya Allah cuma 12 menit lipa geles saya juga utuh ini kalau jadi kalau makan boleh di-spin mukanya Mas ya Mas? yang terakhir ini gitu nggak ya Terima kasih.